Hai konkret misalnya hari ini kita diskusi ketuhanan besok janganlah Tuhan lagi besok langsung terus diskusi terkait dengan petani di sini Hai sekusikan petani di sini karena lebih investigatif tak mungkin kita diskusi tanpa data Hai spahoras misalnya Hai yang mama-mama yang udah telanjang itu menghadapi beku ekspresi seni itu ya kan Bang tadi ya ekspresi seni untuk melawan benda mati yang di Hai yang di apa yang dioperasionalkan oleh manusia itu beku Hai efektif kempennya efektif Hai cuman di sisi lain kan itu sesungguhnya mengkritik Hai bagaimana kelompok-kelompok mahasiswa yang kritis kelompok-kelompok pemuda yang kritis yang selama ini membiarkan orangtuanya telanjang di hutan adatnya sendiri kalau aku makanya begitu bayangkan itu mama itu mamaku itulah sense of humanity tadi ya kalau udah terbang Hai maka kami datang sana masuk Hai sulitnya membangun gerakan masyarakat itu bukan sulit ya Hai tantangannya membangun masyarakat ada apa membangun gerakan masyarakat tadi yaitu dia diskusinya harus mulai metode adat Hai margamana yang pertama disitu itu yang bicara dan sebagainya Hai itu bagi kita kalangan-kalangan mahasiswa yang kritis bahwa saya ini ini kita nggak boleh lagi berdebat tapi enggak mungkin itu kita larang itu maksudku ada beberapa hal yang menjadi identitas kita berbeda tapi itu bisa bisa sesungguhnya itu bisa disatukan dalam satu visi hai 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 mungkin bisa Hai diskusi begini mungkin bang Hai apa bumbu Hai John mungkin undang-undang siswa itu ya kasih panggung dia sebagai narasumber untuk mendiskusikan soal ideologi negara misalnya kasih aja misalnya ketua usis mana gitu ya coba bicara dulu soal ini gitu apa artinya apa kita paksa dia berbicara soal itu hai 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 apa gairah muda itu kan pengen mengekspresikan diri kan jangan kita biarkan dia ekspresikan diri dan hal-hal seksual saja kalau itu kita yang salah kira itu metodenya bagaimana kita memberi ruang ataupun bagaimana kita membuka ruang terhadap mereka ini jangan lagi kita berpandangan mereka ini Oh masih muda enggak rasnya disitu cara pandang enggak karena sesungguhnya kayak misalnya aku lalu memberikan pendidikan HAM di Kabupaten sederhana pedagang itu waktu itu masih kelas satu SMA sekarang udah semester lima diusul kan Hai ketengah statusnya pun udah mengkritik negara itu kan investasi investasi sesungguhnya Hai kira ketika kita tahu seperti itu maka barilah kita sama-sama berinvestasi pemikiran yang kritis terhadap siswa-siswa mulai dari sekolah menengah atas kalau bisa sekolah menengah SMP Hai pertama Hai investasi terus Hai kayak temanku ada mahradi di Aceh sana dia mengimpas memberikan investasi ke adiknya nih baca buku soal ini ideologi ini ideologi ini terakhir status adiknya pun masih masih kecil udah soal ideologi ini investasi sesungguhnya adik kita di rumah ini ini tapi itu kan kita biarkan malah ketika adik-adik kita masuk ke kamar dan ketika dia baca buku soal kau jangan baca itu baca contemu kan gitu umurmu nggak padahal itu kemauan dan kesadaran dia untuk mengambil buku itu dan itu sangat mahal guru di SMA itu belum tentu bisa menyuruh kayak gitu Hai itu yang menurutku Pak jangan batasi akses kelompok-kelompok muda terhadap bacaan-bacaan yang kritis kalau bisa diberi ruang kemudian memanfaatkan media sosial yang terakhir ya investigasi lah kasus-kasus masyarakat bawah itu rakyat itu sesungguhnya didampingin aja senang dia tapi didatangi ditanyai seolah-olah berempati seolah-olah itu aja udah-udah senang walaupun banyak yang berempati membohongi dia tapi minimal sains kita ini di Jawa Timur masih ada dosen yang mengundang petani ke kampus masih ada tapi disini sulit kita menemukan dosen yang begitu Hai karena apa karena tidak bisa di reimburse ke negara nggak bisa pesertanya ini diskusi ini kelompok tani diskusi serai agraria baru kita datangi rektor reimburse Pak apa kegiatannya ini nggak boleh negara ini nggak peka terhadap itu padahal itu basisnya teori masalah kukira itu pertama menggunakan media sosial sesemuanya kedua memberi ruang pada kelompok-kelompok muda itu baik dia sebagai pembicara baik dia sebagai memberi argumentasi kasih akses bacaan kritis ke mereka lalu investigasi masalah-masalah masyarakat dekatkan mereka dengan masalah rakyat itu dek datang sekali kalian PKL ini PKL ke kantor PKL sekali-sekali ke masyarakat petani nah apa diarahkan sana kalau kita jadi guru karena sesungguhnya disitu masalah fundamental negara diperlukan untuk menanggapi masuk ke gerakan mahasiswa jadinya ya thank you oke oke jadi seperti yang aku bilang tadi sebenarnya bicara soal student union ini jangan memandangnya memakai pola-pola lama itu usang tadi aku katakan kita nggak bisa bergerak dengan kaku kalau di waktu tahun aku mulai aktif di perkulian itu 2007 dan kemudian masuk ke Senat dan kemudian masuk ke organ lokal waktu itu aku di Jogja aku di kampus Atma Jaya nah cara yang kami pakai waktu itu adalah momentum paling besar itu 2008 aksi kami BBM itu Atma Jaya Universitas UPN kalau kawan-kawan tahu sampai BTN Badan Teknologi Nuklir dan jadi itu kami sepanjang jalan namanya Jalan Babar Sari itu ada 5 atau 6 kampus ada Atma Jaya UPN BTN blablabla segala macem lah itu semua 2008 aktif turun dan aku waktu itu apa ya percaya tidak percaya karena kami walaupun kampus kami bersebelah-sebelahan kan kami nggak kenal gitu akhirnya kami bisa kenal di satu aspal kalau bahasa anak gojek sekarang gitu nah kami ketemu waktu momennya BBM nah sebelum BBM itu kami pakai waktu itu metodenya adalah turun ke basis turun ke basis itu kami bagikan selebaran apa sih secara ilmiah kenapa kita menolak BBM harganya bisa naik nah kami bagi selebaran yang waktu itu hitam putih kami turun ke rumah-rumah ke door pintunya jam 7 jam 8 nah jadi udah pembagian wilayah kerja waktu itu kami sudah beraliansi waktu itu nah siapa ke siapa wilayahnya siapa nah dan aku juga ikut turun membagikan selebaran itu nah itu salah satu metode yang dipakai waktu itu ini kita sharing aja ya gitu yang mungkin nanti bisa kita pakai disini barangkali masih masih relevan untuk dipakai nah yang pertama kami membagikan selebaran itu kemudian yang kedua kami ngadakan band-bandan waktu itu nah band-bandan itu yang siapa kalau mau ngisi bahkan masyarakat punya band yang waktu itu bapak-bapak semua bawa-bawa lagu kus plus ya udah main aja gitu nah kemudian kami adakan hamil tiga waktu itu kami adakan diskusi diskusi terbuka seperti ini di depan kampus ya itu memang diisi oleh organ-organ gerakan rakyat dan orang-orang yang tertarik dari kami bagian selebaran tadi nah teman-teman jangan menyepelekan bagi-bagi selebaran bagi-bagi selebaran bukan kayak pegawai handphone OPPO itu ya nah bagi selebaran di tingkatan pabrik, bagi selebaran di tingkatan kampus, bagi selebaran di tingkatan petani yang memang itu mencakup normatifnya masing-masing dia akan bertanya dan itu harus terus dilakukan sekali kawan-kawan mungkin selebarannya dibuang, dua kali kawan-kawan dibuang tapi kalau itu terus-terusan mereka akan tanda tanya, itu yang kami lakukan waktu itu dan terjaring waktu itu setengah separuh warga Jalan Babarsari ikut aksi BBM 2008 dan kami bukan melakukan sekali dua kali selebaran akhirnya mereka bertanya, ikis lobaran opo toh mas, kan? iya, baca wai, kan? iya, baca wai, kan? iya, baca wai, kan? iya, iya, wais, waca wai lah baca, oh, ngono tau, kan? nah, akhirnya mereka terlibat, gitu, enak itu poin pertama kemudian poin yang kedua adalah memakai atau melihat gerakan-gerakan sebelum 2015 ke atas bisa tapi tidak bisa kita memakai strategi, taktik, stratak lah stratak lama itu tidak bisa sepenuhnya mungkin kalau ada strataknya 10 yang bisa di era sekarang adalah 2-3 stratak diambil, dicomot, dipakai di era milenial sekarang berbeda kondisinya kalau di tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun gak enak, gitu kalau kita gak aksi kita malah apa ya semacam kalau sekarang itu dileceh, dibully gila, gak ikut aksi nih gak rambut gondrong nih nah, itu tahun-tahun kemarin tapi kalau tahun sekarang ya, apaan sih aksi-aksi? norak tau, kan? nah, jadi harus ada yang tadi saya katakan pintu masuk dari mana pintu keluar dari mana, gitu kita juga gak gak bisa langsung menyerah gak bisa kita katakan ah, udahlah gini, gini, gini gak bisa nah, yang harus kawan-kawan ingat juga adalah ormas-ormas fasis tadi itu adalah pelihara negara contoh orang mas nasional loreng-loreng tadi lihat kajiannya mereka ikut pembantaian tahun 65 yang dipimpin oleh Anwar Kongo di film si si siapa? si bawah otak itu ha? nah, Joshua Oprimer ya nah jadi jadi selamat menikmati